Kenapa kok tidak boleh memelihara kambing domba? Karena di makam itu ada khuddam, ya ada khuddam, ada penunggunya itu. Khuddamnya itu macan pulih, dan macan putih sukanya itu kambing domba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Hai tapi lesa iki korset wong layroh layroh adik iku jen pakai punggung sing warna biru kau leh kudu warna putih nah saya korset dan mungkin Saiki yok buka korsetan Terus kelima ku eh alat pertanian itu gauleng lagi pasul pabrikan dulu tapi saat ini biasa terus yang keenam iku pakai ikat kepala yang ada warnanya merah Udeng zaman biin Udeng Udeng tapi sekarang gaono semuanya terus yang ketujuh saya pulau ini meliwang kawin kali warga Kasiman Tunggu sebelah tidak diperbolehkan loh kenapa kau enggak boleh Pak di oh ikut ceritanya enggak bapak jen dah singka oleh di rumah dokterku coro 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 boso kat sini santri nih iku tapi orang lainnya jadi sing sing lewes sepuh sing lewes sepuh iku mangkuk ilai gendong gendong berarti orang-orang oleh cuma sampai saiki jalan sing berumbang ini omeng aduk ngalor sing liane pernah wis melebur biasa dari pabrian terus udeng wiskam singgawi kumbang singgawi terus ngomong tigas ya kalau no cuma sing sampai saiki kalau itu cuma rumah menghadap ke utara garanya kapopo kapopo cuma yang yang warga masyarakat itu istilahnya menghormati jadi luwe 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 tuwo sing luwe tuwo itu dirumati sing luwe no maegu kagak popo rarang jenny adat jawa itu kan diajari unggah ungguh unggah ungguh itu harus bisa menghormati yang tua kalau diajari jawa anak ora oleh mangku wong tuwo anaknya mangku wong tuwo akeh ora kuwati ketika ada masyarakat yang menghadap ke utara berarti kan menghadap makom makomnya kan ada di utara desa kalau menghadap ke utara berarti mangku makam makam pekunden makam sesepuh itu banyak yang tidak kuat seperti halnya sumpah mah nanti adik kalau sudah besar terus sudah nikah disendirikan sama orang tua tapi tetap satu rumah maka orang tua adik pasti di belakang ada yang di depan itu ada jawa kalau ada di belakang orang tua di depan maka itu kalau memang ada jawa enggak kapotan iya enggak kuat iya keberatan jadi anak enggak boleh mangku wong tuwo harusnya orang tua yang memangku anak terus yang kedua kenapa kok tidak boleh memelihara kambing domba itu katanya cerita-cerita karena di makam itu ada kodam kodamnya itu macan putih dan macan putih sukanya itu kambing domba ya ada kodam ada penunggunya itu kalau memang adik pernah kesana kalau memang bisa diberi penglihatan lebih sama Allah bisa bisa melihat itu ada macan putih-putih gede banget kata kusali tapi kodamnya terbesar setanah jawa macannya itu terbesar setanah jawa dan dulu pas Fasi Fasi Kecamatan Terek PPG itu ada loh anak segede-adik ketika melukis ada yang tahu macan putih tapi kecil seperti kucing singisot-ngisot jadi anaknya tuh wakut iya bener anaknya tuh wakut tapi karena anaknya enggak nyokot ya enggak gigit enggak galak ya anaknya cepat diem untuk gini aja ternyata anaknya itu indigo jadi tahu nah terus kenapa kok sudah kenapa tidak boleh duduk tidur mujur-nidul kepala di selatan kaki di utara karena corot Jawa ini njijik-njik uang 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 juga enggak jadi seumpama ya mancal kakinya adik ke saya gini lah ini enggak sobat nanti kita namanya njijik uang 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 siara-siara bukan berarti siara itu meminta kepada kuburan tidak mendoakan kepada beliau nya yang sudah pulang dan meninggal minta barakah kepada Allah lewat berdoa jadi tidak minta ke keburan sama yang ditulisan minta keburan di sini hanya tempat mendoakan jadi iso wae konsonin jeningan saudara-saudara famili diajak siara enggak papa enggak enggak ndak serem ndak angker biasa terus jalannya juga enak jalurnya enak bisa parkir terus juga baru sebentar lagi usulannya jadi terus MCK nya jadi tapi ini sudah dari dulu memang memang sudah ada makam dari saya kecil saya seusia usaha ini usia ini sambandang aku sering diajak bapak siara jadi sidik-sidik ngerti 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 ngelola itu ya Hai amalan yang disukai Sayyid Abdullah adalah sholawat sumber ini dari bagus kali ya sholawat setiap sholawat oke yang paling disukai saya itu adalah bacaan sholawat maka dari itu di Sayyid Abdullah ada amalan khusus sholawat pengetuk pintu langit dari Gus Ali dan pesannya saya istiqomahkan sholawat dan selalu berbakti kepada kedua orang tua dengan mengutamakan adab-adab kepada orang tua maka keberadaan Sayyid Abdullah disitu dengan adab yang ada di Desa Meliwang itu mengajarkan masyarakat Desa Meliwang khususnya atau orang-orang yang siarah disana untuk selalu mengutamakan adab-adab terima kasih Pak Uttar ya sama-sama terima kasih sudah mengikuti perjalananku jangan lupa subscribe like dan komen video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati